Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita mengaktifkan game booster atau cara kita menggunakan game booster pada HP Samsung ya teman-teman ya Oke langsung aja teman-teman simak video ini hingga selesai Oke, nah untuk di HP Samsung disini kita cari dulu yang namanya aplikasi bawaan yaitu game plug-in Nah setelah itu disini teman-teman bisa aktifkan semua sesuai kebutuhan Nah setelah itu tekan td3, tekan setting Nah di bagian sini teman-teman untuk HD panel ini juga bisa diaktifkan ya Kemudian di bagian sini, so ini update ini juga diaktifkan Nah kalau sudah sekarang kita akan contohkan langsung ke game yang ingin kita mainkan Nah nanti misalnya ini game Mobile Legends seperti ini Nah mode gamenya ada di bagian sini ya, ini kayak garis ini ya teman-teman ya Nah garis ini tekan, kita geser Ini, nah kayak gini teman-teman ya Ini kalau di HP Samsung saya suka kalau di mode gamenya kita bisa save layar kayak gini Tuh dia akan mengunci Nah kayak gini Kalau mau buka tekan lama geser Tuh Kalau misalnya teman-teman agak ribet menggunakan cara yang seperti ini Nah harus geser kayak gini teman-teman bisa menggunakan cara yang di navigasi Jadi teman-teman pergi lagi ke pengaturan, cari game Kemudian teman-teman pergi ke bilah pintasan Kemudian ini dimatikan Nah kemudian teman-teman pergi lagi ke game Mobile Legends Nah nanti pintasan yang tadi itu mati Tapi dia muncul seperti ini Ada di navigasi ya teman-teman ya Jadi kalau di navigasi itu teman-teman juga bisa mengunci kayak gini Ataupun bisa ini Nah ini juga ada fitur screenshot dan sebagainya Ini mode prioritas bisa teman-teman aktifkan Ataupun teman-teman aktifkan atau matikan ya Nah jadi seperti itu cara kita untuk mengaktifkan game booster Ataupun mode game pada HP Samsung Jadi teman-teman try aja dan teman-teman pelajari aja ya Mungkin ada yang tidak saya jelaskan Ya teman-teman pelajari aja Tapi begitu cara dasar kita menggunakan game booster pada HP Samsung Oke semoga bermanfaat See you next video Dadah